Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menjelaskan tentang pengertian infusa Apa sih itu infusa? Infusa adalah sediaan cahaya yang dibuat dengan meekstraksi simprisian abadi dengan air panas pada suhu 90 derajat celcius selama 50 menit Dari pembuatan infusa ini dapat tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme lainnya Dari proses pembuatan infusa ini akan mudah tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme lainnya makanya penyimpanannya itu tidak boleh lebih dari 24 jam Selanjutnya itu prinsip kerja pembuatan infusa dimana air ekstrak digunakan untuk membasahi bahan baku karena simprisian itu dalam keadaan kering Ada ketentuan dalam penambahan air ekstrak Yang pertama itu ada untuk daun, biji, dan batang ditambahkan 2 kali bobot dari sediaan Terus yang kedua ada untuk bunga yang banyak mengandung kurtikula dan lapisan lilin yang sulit ditembus air ditambahkan 10 kali bobot bahannya Selanjutnya yaitu cara pembuatan infusa Yang pertama kita sediakan simplicia yang akan dibuat Terus dipotong sesuai dengan derajat halusannya Terus selanjutnya ditambahkan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku Selanjutnya panaskan di atas penangas air selama 15 menit Terhitung pada saat suhu mulai 90 derajat celcius Selanjutnya itu diaduk Diserkai selagi panas Dan tambahkan air panas melalui ampas Hasil dari penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam botol Setelah disini saya akan menjelaskan Derajat kehalusan dari simplicia Disini digunakan beberapa nomor pengayakan Dan juga simplicia yang berbeda Yang pertama yaitu untuk nomor pengayakan 5 per 8 Contoh simplicianya itu ada akar manis, daun kumis kucing, daun sirih, daun senak Kemudian untuk nomor pengayakan 8 per 10 Contoh simplicianya ada deringgo dan kelemba Kemudian yang ketiga untuk nomor pengayakan 10 per 22 Contoh simplicianya itu laos, akar palerian, temulawak dan juga jahe Nah yang keempat yaitu untuk nomor pengayakan 22 per 60 Contoh simplicianya itu ada kulit kina dan juga akar IPK Yang terakhir yaitu untuk nomor pengayakan 85 per 120 Contoh simplicianya ada daun digitalis Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menyerkai Contohnya yang pertama itu ada cara menyerkai dingin Contohnya itu ada minyak sirih dan daun senak Kemudian ada juga cara menyerkai tapi tidak boleh dilakukan pemerasan Contohnya itu ada daun senak dan juga asam jawa Nah yang ketiga itu ada asam jawa Di mana caranya yang pertama asam jawa tersebut dibuang bijinya Dan kemudian diremas dengan air Asam jawa ini akan berbentuk seperti lendir Makanya dia tidak boleh dilakukan caranya dengan diperas Dan yang terakhir yaitu ada adas dan juga adas manis Di mana caranya itu harus dipecah terlebih dahulu Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan juga kerugian Dalam pembuatan infusa ini Pertama untuk keuntungan Alet yang digunakan itu juga relatif sederhana Dan juga biayanya juga relatif rendah Di mana alet yang kita gunakan Hanya berupa panci, penangas, ataupun bisa diganti sama kompor Ya untuk kerugian dari pembuatan infusa Yang pertama zat-zat yang tertarik itu kemungkinan akan mengendap Dan kedua adanya zat-zat atsiri yang hilang Selanjutnya kita akan membahas kerugian mengenai infusa ini Pertama yaitu zat-zat yang tertarik kemungkinan akan mengendap Dan kedua hilangnya zat-zat atsiri Dan ketiga adanya zat-zat yang tidak tahan akan panas Yang keempat yaitu ada ekstrak yang kurang stabil Sehingga mudah tercemar oleh mikroorganisme Dan hasil dari infusa ini hanya bertahan dalam waktu 24 jam Kemudian yang terakhir yaitu Ada simplicia tertentu yang menghasilkan rendir Contohnya adalah asam jawa Ini adalah penjelasan dari kelompok kami Kalau ada kesalahan kami mohon maaf Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih